caranya simple daun adeniumnya secara merata seperti ini dan ini sudah keluar hasilnya dalam waktu 13 hari bunganya sudah rimbun dan mekar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya adit vlog channel tak lupa juga sahabat youtube sahabat pencinta tanaman adenium di seluruh nusantara dimanapun berada semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan rejeki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin di video kali ini saya akan sharing lagi cara sederhana membungakan bunga adenium biar bunganya itu cepat rimbun mekar subur seperti ini teman-teman ya ini bunganya subur sekali dan mekar langkah yang pertama ini saya menyiapkan daun sirih cina ya hasil dan kemampatan daun sirih cina ini teman-teman ini banyak sekali ya daun sirih cina ini juga ini bisa dijadikan herbal teman-teman ya untuk pengobatan tapi lebih dahsyat ini daun sirih cina ya bisa dijadikan pupuk alami untuk membungakan bunga adenium biar bunganya itu bisa cepat rimbun mekar dan subur teman-teman ya selanjutnya saya menyiapkan air putih bersih satu gayung lalu daun sirih cina nya cuci dulu ya sampai bersih biar gak ada jamur dan bakteri yang nempel ke dalam daun sirih cina teman-teman setelah selesai dicuci daun sirih cina nya selanjutnya saya menyiapkan alat ulekan lalu saya taruh ke dalam alat ulekan kemudian kita ulek-ulek ya sampai halus daun sirih cina nya biar cepat menyatunya kalau disatukan sama air putih teman-teman ya dan ini daun sirih cina nya sudah halus teman-teman ya langkah yang kedua ini saya menyiapkan satu siung bawang merah ya hasil dan kemampatan bawang merah ini teman-teman banyak sekali bawang merah ini mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan bawang merah ini pengganti dari vitamin B1 teman-teman ya kemudian bawang merahnya ulek-ulek sampai halus dan satuin aja sama ulekan dari daun sirih cina teman-teman ya selanjutnya langkah yang ketiga ini saya menyiapkan satu batang daun lidah buaya ya hasil dan kemampatan daun lidah buaya ini ini dahsyat sekali ya daun lidah buaya ini mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman terutama ini lendirnya teman-teman ya lendir lidah buaya ini ini mengandung jad perangsang yang bisa merangsang dengan cepat pertumbuhan bunga adenium bisa cepat berbunga mekar rimbun dan subur bunganya juga tahan lama lalu lalu daun lidah buayanya saya hiris-hiris ya sampai mengecil dan satuin aja sama ulekan dari bawang merah dan sirih daun cina teman-teman setelah selesai dihiris kemudian kita ulek-ulek ya sampai halus biar ini juga cepat menyatunya antara tiga bahan alami ini teman-teman setelah selesai di ulek kemudian kita rapikan dulu yang nempel-nempelnya ke dalam alat ulekan ini ya biar rapi dan ini sudah halus teman-teman ya dari tiga bahan alami langkah selanjutnya saya menyiapkan wadah toples yang sudah bersih ini teman-teman ya walaupun ini wadahnya bekas sering kali saya pakai teman-teman ya tapi ini sudah bersih lalu saya buka tutup wadahnya kemudian ulekan dari tiga bahan alami ini karena ini sudah halus lalu kita tuangkan aja semuanya ke dalam wadah yang sudah bersih setelah selesai dituangkan semuanya lalu kita siapkan air putih bersih yang sudah mendidih sebanyak 500 ml teman-teman ya dan ini airnya sudah mendidih banget teman-teman lalu kita tuangkan aja semuanya ke dalam wadah yang berisi racikan dari tiga bahan alami ini setelah dituangkan airnya lalu kita aduk-aduk ya sampai merata biar cepat menyatu antara tiga bahan alami ini teman-teman selanjutnya langkah yang keempat ini saya menyiapkan beras hasil dan kemampatan beras ini banyak sekali jad dan gandungan yang ada di dalam beras ini mengandung kalium natresium protein kalbohidat dan yang lain-lainnya kemudian beras ini saya ambil 6 sendok makan aja dan saya tuangkan semuanya ke dalam wadah yang berisi air racikan dari tiga bahan alami ini kemudian kita aduk-aduk ya sampai merata biar cepat menyatunya antara 4 bahan alami ini ya teman-teman setelah selesai kita aduk kemudian kita tutup aja wadah toplesnya sampai rapat ya dan tambahkan kain penutup teman-teman ya ini biar ketutup rapat dan biar gak ada hawa udara yang masuk ke dalam wadah toples dan ini diamkan aja selama satu hari satu malam di tempat yang sejuk setelah didiamkan dalam waktu satu hari satu malam air racikan dari empat bahan alam ini kita buka penutup kainnya kemudian tutupnya juga dibuka lalu ini kita cek ya airnya berwarna hijau agak kental dan ini sudah menyatu semuanya teman-teman selanjutnya saya menyiapkan dulu wadah yang sudah bersih walaupun ini wadahnya seringkali dipakai tapi ini sudah saya bersihkan karena takut ada jamur dan bakteri yang nempel ke dalam wadah lalu saya menyiapkan dulu alat saringan kemudian air racikan ini kita saring dan tuangkan aja semuanya ke dalam wadah ini hampasnya kita keremaskan dulu ya biar salinya turun semuanya ke dalam wadah teman-teman dan ini hampasnya kita buang aja teman-teman ya dan ini air racikan dari 4 bahan alami sudah diolah dan sudah jadi teman-teman tinggal kita pakai warnanya juga hijau tapi air racikan ini teman-teman takut kebanyakan dosis ini butuh air tambahan lagi yaitu air putih bersih selanjutnya ini saya menyiapkan air putih bersih sebanyak 2 gayung lalu saya tuangkan aja semuanya ke dalam ke dalam wadah setelah dituangkan air putihnya semuanya dan ini air racikan dari 4 bahan alami sudah jadi sudah diolah sudah pakai air tambahan lagi tinggal kita pakai cara pemakaian air racikan dari 4 bahan alami ini mudah tinggal disiram ke dalam media tanam sama akar secara merata harus kena semuanya seperti ini media tanamnya harus sampai basah seperti ini dan cara ini akan membantu menyuburkan bunga adenium bisa mekar rimbun dan bunganya tahan lama yang penting rotin dalam waktu 1 minggu itu 2 kali memakai air racikan dari 4 bahan alam ini insyaallah adenium akan cepat berbunga lebat dan mekar teman teman cara pemakaian yang kedua ini juga simple tinggal disemprot semprot aja daun adenium secara merata seperti ini dan daun yang belum berbunga teman teman dan ini sudah mulai tumbuh konop baru ini cepat banget tumbuh bunganya lalu ini bunganya juga sudah mekar dan ini anehnya bunganya tahan lama ya gak gampang rotok teman-teman karena saya rotin dalam waktu satu minggu itu memakai air rajikan dari 4 bahan alam ini yaitu 2 kali dan ini hasilnya teman-teman ya dalam waktu 13 hari ini bunganya mekar teman-teman lebat bunganya dan ini subur anehnya ini bunganya tahan lama gak gampang rotok teman-teman awet cukup sampai disini dulu ya sharing dari saya ini teman-teman semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya khususnya bagi para pencinta tanaman adenium di seluruh nusantara dimanapun berada dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah pada mampir ke channel saya ini semoga amal kebaikan teman-teman semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan kepada teman-teman semuanya yang belum pernah menemukan channel saya ini semoga cepat menemukan channel saya ini dan jangan lupa kalau sudah menemukan channel saya ini dibantu channel saya ini dengan cara subscribe like share dan komen sebanyak banyaknya ditutup kuahir wakil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati